Al-Fariqah Bismillahirrahmanirrahim Keputusan Basul Masya'il Rabu 25 Dulqa'da 1444 Hijriah 14 Juni 2023 Masya'i Masalah menjamak dan mengkosor sholat ketika khurut Risabilillah Ridwan adalah warga temboro yang selalu menjaga nisab khurutnya Baik 3 hari, 40 hari, maupun 4 bulan Ketika dia khurut kekendikendari Dia selalu sholat dengan jamak dan kosor Dengan alasan ia seorang musafir Dan ia tidak niat untuk bermukim ketika khurut Karena setiap 3 hari sekali Biasanya rombongannya akan pindah ke ruto masjid lain Sehingga tidak pernah tinggal selama 4 hari Pertanyaan, apakah tindakan menjamak dan mengkosor sholat Yang dikerjakan Ridwan dapat dibenarkan? Jawabnya, ya Dapat dibenarkan dan dibolehkan Dengan syarat ia tidak tinggal di satu desa Selama 4 hari, 4 malam sempurna Ini pun juga selain hari datang dan hari berangkat Selain hari dia masuk kampung Itu tidak dihitung hari masuk kampung Dan hari ketika dia keluar dari kampung Tidak dihitung juga Dan jika lah ia tinggal selama 4 hari, 4 malam Di satu desa Maka ia sudah tidak boleh lagi menjamak dan mengkosor sholat Di situ Masalah korban anak yang belum balik Korbannya anak yang belum balik Boleh enggak anak belum balik berkorban Ini kan menjelang hari raya korban Bagaimana hukum korbannya anak yang belum balik Atau korban orang tua Yang diatas namakan anak yang belum balik Ini di tafsil ini Apabila harta yang digunakan untuk korban Adalah harta milik anak sendiri Harta milik anak sendiri Misalnya Dia itu uang tabungan Uang tabungan dia Atau tabungan yang Uang saku ditabung Atau mungkin Apalah pokoknya sudah dimiliki Yang mana itu sendiri Maka itu tidak boleh Tidak boleh digunakan untuk korban Dan juga tidak sah Nah anaknya itu belum balik Tidak ada hak untuk tasar Dan taberuk juga enggak boleh Anak itu kalau belum balik Belumlah taberuk Apabila harta yang dipakai adalah Harta milik orang tua Yaitu duitnya yang untuk beli kambing itu Milik orang tua Atau kambingnya orang tua Dan yang niat korban adalah orang tua Yang niat orang tuanya Atas nama anaknya Maka boleh dan sah Kalau begini Jadi kalau nanti itu Anak-anak MI Yang mana itu pengen korban Itu mesti Maka hatanya Bapaknya atau ibunya Kemudian yang meniati juga Orang tuanya Terus diatas Namakan anak Itu masalahnya begitu Bukan hartanya anak Apabila harta yang dibakai adalah Harta orang tua Ini juga Tapi Yang niat korban adalah Anak kecil Ini belum boleh niat Anak kecil itu sendiri Maka yang seperti ini Juga tidak sah Karena dia belum boleh niat Yang niat harus orang tuanya Atas nama anak Tiga Masalah uang kas Untuk masalahat korban Bagaimana hukum Menggunakan uang kas masjid Untuk masalahat korban Yaitu seperti Untuk membeli pisau Beli plastik Kadang-kadang yang beli minuman Dan khidmat Untuk panita korban Jawabnya Tidak boleh Ini kas masjid Terus jalan keluarnya bagaimana Orang yang berkorban Hendaknya memberi uang masalahat Untuk kepengurusan hewan Untuk pengurusan hewan korban Atau mungkin dari pihak panitia Ada yang Relah hati Untuk mengeluarkan Kepulauan-kepulauan hati Jadi tabaruk saja Terus Atau penduduk setempat Yang lain Yang mau Kurunan Atau apa Untuk keperluan Orang-orang yang Pengurusan korban Jangan ambil Duang masjid Batasan masalah Kurus hewan korban Yang tidak diperbolehkan Untuk Dijadikan hewan korban Bagaimanakah Batasan kurus Kurusnya hewan Yang tidak boleh Digunakan untuk korban Jawabnya adalah Kurus yang dimaksud disini Adalah Sangat kurus Sehingga menghilangkan Minat pembeli Yang menginginkan Dagingnya Baru melihat saja Itu selangsung Ya ini Dipangan apaannya ini Ini namanya Makan kulit Sama tulang Namanya Seperti itu Kalau tinggal Tulang dan kulit Jadi seperti itu ya Istilahnya Tidak ada dagingnya Orang sudah Tidak ingin beli Tidak ingin Ngambil Assalamualaikum 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 Al-Fatihah Al-Fatihah